Hari ini sebagian saudara-saudara kita ditimpa banjir misalnya Di daerah Kabupaten Gorontalo dan yang lainnya Semoga Allah SWT berikan kesabaran kepada mereka Mudah-mudahan Allah SWT berikan kesabaran kepada mereka Dan akhirnya banyak juga teman-teman yang turun ke jalan mengumpulkan donasi Mengumpulkan donasi termasuk adik-adik mahasiswa Masya Allah banyak saya lihat mengumpulkan donasi Sampai ada kemudian orang-orang yang kemudian menulis kasihan mereka ini Mereka punya perhatian besar untuk saudara-saudara yang tertimpa musibah Tapi begitu masuk waktu maghrib mereka tidak mau sholat Mereka tidak sadar musibah besar juga sedang menimpa mereka Yaitu mereka tidak sholat Benar sebenarnya ini benar Tapi cuman kita kadang kita menulis seperti itu benar apa yang kita tulis Tapi kita juga belum pernah menegur mereka Kita juga belum pernah meminta mereka Eh jangan lupa sholat Kasih uang disitu misalnya 20 ribu Kemudian katakan jangan lupa maghrib sholat Sudahkah kita katakan demikian Kadang kita cuman bisa komentar jamah sekalian Tapi itu benar Sekaligus ini adalah nasihat Kalau ada diantara kita Yang misalnya karena lagi banyak ini Di setiap perempatan saya lihat Setiap lampu merah dan sebagainya Kalau ada diantara kita yang sempat berhenti Berikan uang 5 ribu misalnya kemudian sampaikan Jangan lupa kalau sudah masuk waktu sholat Sholat Supaya kita juga berlepas Berlepas diri dari kewajiban mengingatkan kepada mereka Dan ini sekaligus kami ingatkan Mudah-mudahan ini bisa sampai kepada Adik-adik mahasiswa atau siapapun yang Meminta donasi sumbangan Untuk diteruskan ke korban banjir yang ada di kabupaten Perlu disampaikan juga bahwa Musibah yang menimpa saudara-saudara kita disana Memang musibah yang besar Banjir dan sebagainya Bahkan ada harta benda mereka yang sudah hanyut Tenggelam tidak tahu kemana Itu musibah besar Tapi musibah yang lebih besar adalah Kalau kita tidak menyelamatkan agama kita Kita melihat dan ingin menyelamatkan Kehidupan dan nyawa seseorang Tapi kita lupa menyelamatkan agama kita Musibah yang besar itu adalah Ketika itu menimpa agama kita Itu perlu diingatkan kepada mereka Musibah besar adalah ketika musibah itu menimpa agama kita Yaitu ketika azan dikumandangkan Kita cuma duduk saja di pinggir jalan Nanti setelah azan baru kita minta sumbangan lagi Misalnya Perlu diingatkan Perlu diingatkan kepada mereka Cuma jangan juga kita Seenaknya menulis saja status seperti itu Misalnya Misalnya Yang sangat menyelidikan Tapi kita juga belum pernah menegur mereka Belum pernah menyampaikan kepada mereka Lalu apa mau kita? Ya Mungkin saja Ada niat baiknya Siapa tahu adik-adik mahasiswa ini Membaca statusnya Oke boleh Ya mudah-mudahan dibaca statusnya Mungkin itu niatnya Kita juga perlu Berhusnudhan kepada setiap saudara kita Wallahu ta'ala alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!